Tersambung melalui daring, ini dari penasihat tampak dan juga Pak Wahyu masih bersama kita dari Kompolas. Pak Wahyu, mungkin Anda mau menanggapi apa yang dikatakan Bang Saur di segmen sebelumnya. Dan ini momentum yang baik buat kepolisian, karena pertanyaan publik adalah kok banyak sekali uang ya Fendi Sampo ini? Itu mungkin pertanyaan yang besar yang muncul. Tadi disinggung soal oknum dan personal, saya sangat setuju sekali lagi, sangat setuju bahwa ada yang salah di sini. Karena kejadian ini kan tidak sekali dua kali, artinya ada yang harus secara mungkin dalam tanda petik radikal harus diperbaiki. Karena sampai memang kami mendalami itu, lalu ada teori relasi kuasa dan sebagainya, ini perintah komandan, ada budaya organisasi. Tetapi dengan tadi yang Bang Saur nyebut, orkestrasi sampai sekian banyak orang mau nurut, itu tentu ada sesuatu sistem yang harus diperbaiki. Nurut kalau untuk hal yang memang sesuai dengan Tupoksi, sesuai dengan tujuan kinerja Polri, tidak ada problem. Tetapi ini nurut untuk sesuatu rekayasa, dari rekayasa ini pembunuhan oleh pimpinan kepada anggota. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan, kalau dibilang tadi banyak keluhan termasuk soal kinerja Polri dan sebagainya, ini inline dengan yang dialami komponas. Di komponas itu Mas Timoti, satu hari minimal itu 10 sampai 20 laporan, baik itu yang lewat surat, lewat email, atau yang langsung ke sistem kami, elapor komponas. Satu hari itu, satu bulan berarti ada 300. Satu tahun, sekarang aja ini baru masuk pada bulan, ini kan baru bulan Agustus, sudah 5.000 laporan dan itu 90% tentang Sersel. Jadi laporan yang masuk itu artinya memang ada problem di sini. Dan kami memang dengan Irwasum terus diskusi, ini macam problemnya. Memang tidak semua laporan itu benar ya, ada. Tetapi dengan orang sampai melapor ke komponas, berarti kan sudah mentok di sana-sini. Dia di Propa mentok, di Karwasidik mentok, kemudian ke komponas. Kita memang ada laporan yang kemudian kita tolak karena tidak sesuai data, atau kemudian ternyata tidak lengkap dan sebagainya. Jadi menanggapi tadi dari Bang Saur, saya setuju bahwa ini ada masalah yang sistemik ya, yang harus diperbaiki. Dan itulah maka ini momentum bersih-bersih. Kalau di dalam pemikiran komponas, memang dari yang sekarang dilakukan pemeriksaan oleh Isus, dan ternyata terbukti ada dugaan pidana, segera diproses pidananya, tapi juga segera dilakukan tindakan di Isus untuk dilakukan keputusan. Misalkan, kan di dalam KKIP itu ada level-level keputusan, ada keputusannya mutasi, ada demosi, ada turun pangkat, turun gaji, yang paling tinggi itu PTDH. Saya kira harus ada keberanian itu. Dan kami sudah mengusulkan, moga-moga saja diterima, tetapi kami akan bersurat resmi kepada Bapak Kapori. Mungkin hari ini akan kami kirim surat sesuai arahan dari pimpinan kami, dari Pak Mengkepolkam. Kami kemarin rapat, salah satunya untuk Fedisambu ini di dalam sidang kodetik. Karena kalau dalam ketentuannya, yang bisa menghadiri sidang kodetik itu adalah anggota komponas. Kita berharap kalau diizinkan sidang kodetik Fedisambu itu terbuka untuk publik. Sehingga ini transparan betul. Nah, tapi diizinkan tidak ada di ketentuan di Perpol nomor 7 tahun 2002 di Pasal 40. Pasal 40 itu menyebutkan pimpinan sidang itu bisa memutuskan apakah sidang kodetiknya tertutup atau terbuka. Jadi ada kesempatan terbuka ya? Artinya ruang itu ada, ruang itu ada. Kalau ruang itu dipakai dan argumentasinya masuk akal, saya kira publik akan semakin terbuka bahwa ini Polri memang mau serius bersih-bersih. Oke, dan itu akan salah satu bentuk transparansi juga gitu. Tentunya ke publik pada saat kita bisa menyaksikan apa yang berlaku di pengadilan. Terkait dengan, saya kembali lagi ke motivasi dari sekian puluh orang mau melakukan sesuatu, beberapa diantaranya mungkin jelas-jelas tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini salah. Apakah memang harus melihat tidak hanya aliran dana ataupun uang yang ditawarkan pasca kejadian, tapi harus melihat juga antara hubungan Ferdi Sambu dengan orang-orang ini sebelum kejadian. Karena kita tahu, tidak semua itu berupa tawaran, tapi mungkin ada yang balas budi, ada yang berupa ya memang sudah merasa berterima kasih pada Ferdi Sambu, sudah banyak dibantu dan lain-lain gitu. Haruskah melihat sejauh itu, Mas Wahyu? Betul, dalam pengampatan kami tidak semuanya transasional dalam arti uang. Ada juga, kalau kita bicara relasi kuasa, itu kan konteksnya banyak ya. Ada karena ketakutan, ada karena loyalitas, ada karena budaya organisasi, ada karena yang disebut sebagai loyalitas buta. Apapun perintah komandan itu harus dipatuhi. Tapi itu pun pasti ada alasannya kan, entah karena ya? Apa alasannya? Tantuan di masa lalu atau apapun. Itu Irsus harus mendalami. Kan begini, Pak Sambu ini kan sudah 30 tahun, hampir 30 tahun dari polisi. Dia kan berhubungan dengan banyak orang, dengan banyak teman. Tentu ada interaksi sosial di sana. Nah ini Irsus biar Irsus dalam itulah. Saya kira kita tidak bisa semuanya dipukul rata. Saya kira harus ada, harus ada apa, harus ada, dan harus ada juga reward kalau ada yang menolak. Kan kita tidak tahu juga, siapa tahu dari yang sudah kan ini, Irsus kan meriksa. Ada yang diminta silakan, tapi ada yang menolak. Kan kita tidak terbuka. Yang menolak itu kan harus kita kasih reward, artinya dia berani, berani menyampaikan. Ada juga yang mungkin tidak menolak, tapi memberikan argumentasi. Mohon maaf, dan ini harusnya begini-begini, harusnya begini. Kita kan tidak tahu, itu nanti biar Irsus mendalami lah. Dalam ini saya kira yang ada respon-respon menolak dan sebagainya, artinya tidak mengikuti yang salah, itu juga harus kita kasih reward. Ini saya kira, inilah momentumnya untuk bersih-bersih, untuk kita, saya mengatakannya ini harus ada gerakan radikal. Iya, iya. Bang Saor, pertanyaannya sama juga tadi. Bahwa jangan-jangan bukan hanya mereka yang ditawarkan pasca kejadian, tapi harus dilihat juga apa hubungan dan mungkin apa keuntungan yang mungkin sudah pernah diperoleh oleh beberapa personil ini dari Ferdisambu, sehingga mereka mau melakukan sesuatu yang mereka tahu tidak seharusnya mereka lakukan ini. Ya, itu juga keyakinan kami bahwa kembali, apakah 65 orang ini juga kemudian juga ada uang mengalir ke sana. Yang pastikan angka yang muncul itu kan baru hasil prestasi proses pembunuhan itu selesai. Nah, itu maksud kita yang didalemin. Apakah seperti Mas Wayu bilang, karena ada relasi kuasa dengan... Tapi dalam praktek-praktek saya sebagai pengacara, Bang Timoti, biasanya juga misalnya propam itu memanfaatkan dipanggil, kemudian itu juga diperas, kemudian jadi uang. Juga sebaliknya. Nah, kalau kami kemudian, ini satu petunjuk kembali, ini adalah petunjuk. Advokat tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, apalagi penyidikan, tapi kami sebagai praktisi hukum disumpah, supaya hukum ini tegak, dasar itulah kami, termasuk mewakili profesi kami, mewakili masyarakat, mengatakan ada lho fakta-fakta ini yang terjadi. Nah, kami juga mengendus seperti itu. Itulah yang didalemin, tetapi kawan-kawan misalnya di dalam juga kooperatif. Maksud kita, jangan misalnya soal uang ini, kelihatannya kesan kami kok rada agak ditutupin. Mungkin maksudnya gini, untuk menyelamatkan polisi, enggak. Seperti pesan presiden itu, makna daripada buka-bukaan, tidak hanya semata, siapa pembunuh, katakanlah sudah terungkap, yaitu Almarhum Yusua, tetapi apa yang terjadi di kepolisian? Tadi yang saya cerita itu, Beng Timothy, satu peristiwa yang saya bilang, mereka tahu lah, setingkat Kapolres tahu, misalnya Kapolda, mengapa misalnya tempatnya itu, kemudian dibuat rapat di undang lembaga, saya enggak tahu Kapol Nasadir apa di sana, LPSK, Komnas Perempuan, NGO, aneh, bukan untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan ini, tetapi supaya, apa namanya, putri ini dilindungi Komnas, tetapi tidak pernah mereka berpikir, bagaimana keluarga korban, kemudian yang jadi korban, dan mereka jadi saksi sebelas orang, sampai sekarang kita lihat belum ada, nah, dasar itulah mengapa ini sangat serius, apakah yang 56 orang ini juga dapat menikmati duit, kemewahan kita kan, Bung Timothy sama dengan Anda, kami ada fakta kami laporkan, tetapi kalau belum fakta, kami pertanyakan, karena sejauh itulah kemewahan daripada publik, atau kita-kita ini gitu loh, dan itu dijawab oleh orang yang diberi mandat oleh undang-undang untuk mendalamin, nah, dugaan korupsi atau penyuapan itu adalah KPK, kita minta KPK segera, jangan juga Anda jadi penonton, sama kawan-kawan DPR juga, Pak Mahkud sudah bekerja keras, Kompulnas sudah bekerja keras, masih ada tuduhan misalnya, Menteri Koordinator kah, atau Menteri Komentator, andai kan kami tidak melapor ke Pak Mahkud sebagai mengko, sekaligus juga Ketua Kompulnas, ketika mereka tidak berbicara kepada publik, apakah apa yang sekarang kita bicarakan ini, sudah ditemukan tersangga bisa terjadi, bagaimana misalnya saya, saya sudah sepakat ketemu dengan Saudara Pacul, supaya didengar loh ini, Ketua Komisi 3, saya hanya bicara fakta, kami sudah janji ketemu 3 minggu lalu, solat Jumat, saya datang dengan tim tampak, karena beliau sempat bicara soal ini, sampai kami di gedung DPL, sesuai kesepakatan jam setengah 2, kami cek kepada staff, dia sudah tidak ada lagi, sampai detik ini, dia tidak klarifikasi, kami ini timoti, ini bukan kepentingan pribadi, kami tidak diongkosi oleh negara untuk ke DPL, kami ongkosi diri kami, waktu kami, tapi kami gaji dia, sebagai wakil rakyat, sampai detik ini dia tidak klarifikasi, kenapa kami ditolak, bagaimana kesepakatan kita ketemu, tiba-tiba dituduh mengkopol hukam, kemudian juru bicara, kami rakyat yang menggaji mereka, sudah sepakat, sudah diagendakan, kami bawa pers, tiba-tiba sampai detik ini tidak klarifikasi, nah IPW mengatakan, buat dugaan, kami hanya mampu untuk bertanya, ayo KPK, ini loh, mengapa misalnya tiba-tiba seharusnya agen, dan kawan-kawan komisi 3, juga karena emang dia bicara soal pembunuhan ini, nah karena kami merasa menghormati beliau, kami datangi sepakat, waktu ketemu, jamnya sepakat, waktunya sepakat, tempatnya sepakat, tiba-tiba hilang, sampai saya ngomong ini, Timoti tidak ada klarifikasi, nah ini menurut kami petunjuk, jangan lagi Pak Mengko sudah bekerja keras, ditunduk komentator, gitu loh, dimana mereka, apakah alasan karena reses, kemudian peristiwa, kejadian sangat serius seperti ini, kemudian mereka hanya menonton, padahal fungsi pengawasan, yang kita kasih mandat kepada mereka, kita kasih fasilitas kepada mereka, mereka harus bicara dong, menjalankan tupoksinya, oke, ini di sini, mungkin sekaligus juga ya, Bang Soor, kepada komisi 3 juga, untuk menyuarat, kapan ketemu gitu ya, oke, nanti boleh kita, saya gak mau lagi ketemu, tapi tolong dijawab, mengapa tiba-tiba kami, tidak diterima, dan tidak ada informasi, oke, kami datang bukan soal kepentingan pribadi loh, tampak ini, tidak dibiayai oleh negara, seperti teman-teman di DPR, seperti teman-teman Kopul Nas, kami membayai diri kami, sumpah kami, kami adalah membayai diri kami, waktu kami, termasuk sekarang ini, kami adalah tidak dibiayar, mungkin Mbah Suayu itu, pasti dibayar oleh negara, tetapi kami diperlakukan, oleh yang kami gaji, bagi kami satu ada pertanyaan besar, ada apa, tetapi mengko udah bekerja keras, kok dituduh malah menteri, komentator gitu loh, baik Bang Soor, terakhir ini, Pak Mayu, mengenai dana, ini kan jadinya, berseluar di masyarakat ini, banyak informasinya lah gitu, kita belum tahu juga, yang mana yang, yang pasti fakta, yang mana yang, yang hanya gosip saja gitu, termasuk juga mengenai, dana yang dikelola oleh Ferdisambu, Bato bahkan dimiliki oleh Ferdisambu, ada yang menyatakan, sampai 900 miliar, 1 triliun, 2 triliun, dan lain-lain, tidak ada laporan harta kekayaan, ini kan, mungkin menjadi salah satu sisi, yang memang harus dibenahi juga, ini di kepolisian, apakah menurut Anda, ini juga harus jelas juga, khususnya bagi Ferdisambu, dan mereka yang, yang sampai saat ini, juga ada keterlibatan di sini, dan bagaimana membenahi hal ini juga, karena masyarakat, bingung juga, kita tahu, di gajinya berapa, tapi di sisi lain, kita melihat, tadi Bang Soor juga sempat mengatakan, mobil-mobil mewah berseliweran, dana yang dikelola, kok bisa sampai mencapai ratusan miliar, bahkan ada katakan triliun gitu, harus, bagaimana ini menanggapi, dari sisi ini gitu, Mas Timoti, kami terus terang saja, juga menerima informasi itu, bahkan kemarin, dan mungkin hari ini, sudah banyak yang menerima, posting, mengenai, skema aliran dana, bagi komponas, tentu informasi itu, harus kita dalami, benar atau tidak, kita belum tahu, kita tentu harus klarifikasi, tetapi, apa yang menjadi, niat kita bersama, untuk ini momentum, saya kira semua temuan-temuan itu, harus kita akumulasi, menjadi suatu data yang komprehensif, data yang holistik, sehingga nanti kita bisa-bisa, jangan, kesempatan untuk momentum ini, hilang, ini, ini kesempatan mas, untuk kita, karena ada ininya, ada faktanya, ada faktanya mengenai, tindakan yang sangat tidak etis, ya, membunuh anggota, ada fakta mengenai, bagaimana mereka yasa, suatu, suatu kejahatan, ada fakta mengenai, relasi kuasa, yang bagaimana, seseorang, pejabat utama, sampai bahasanya Pak Mafut MD ini, Pak Samu ini, nggak bintang 2, bintang 5, karena di setiap semua, itu guyonannya ya, artinya guyonan ini menunjukkan, bahwa, ada sesuatu yang salah di sini, nah, maka, saya kira, kita harus, harus nanti, kami di komperna sudah punya, punya jalur dan depoksi, nanti kami tentu lewat Bapak Presiden, apa bentuknya, kami sekarang sedang akselerasi, untuk itu kita, kita bahas ya, karena, momen begitu ini terlambat, kemudian, sudah ada nanti intervensi lain, yang masuk lagi, sudah, susah lagi untuk, untuk mengembalikan, apa, pamer yang sekarang terburuk ini, itu, itu misi kami, jadi, kita kawal, sesuatu pamer, tapi juga teman-teman, masyarakat sipil, kemudian publik, dengan, dengan proporsinya masing-masing, silahkan berperan, seperti tadi, lapor KPK, silahkan berperan, ini bagi kami, itu menjadi, apa, fooding, menjadi tambahan-tambahan, untuk, apa, data-data kami, agar, sehingga, ketika kami nanti menyampaikan, sesuai, sesuai tugas kami, menjelaskan arah, Polri kepada Bapak Presiden, itu nanti bisa, bisa komprehensif, tidak, tidak, tidak kasuistis, ya, tapi benar-benar, karena, ini sudah sistemik, ini, ini sudah, 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 bahasanya Pak Anus, sudah, sudah tidak lagi oknum, tapi ini sudah, sudah diang salah di sini, ini, bayangan saya, kalau mendengar kata Pak Wahyu tadi, kalau saya menjadi Kapolri, kesel juga, gitu ya, kok, itu banyak orang menurut, pada, bintang dua, padahal, harusnya memandang Kapolri juga, dong, yang sudah jelas arahannya, begitu ya, oke, terima kasih banyak Pak Wahyu, sudah hadir bersama kami, dari Kompolnas, Bang Saur, terima kasih banyak, sudah bergabung bersama kami, Pak Giri, Bang Saur, bisa dikit saja, singkat saja, karena penting, oh iya, karena gini kan, ini kan sidang etik, belum kita lihat kemajuannya, apa yang diasarankan oleh tadi Mas Wahyu, saya kira tepat, supaya, karena, dugaan etik ini kan, masih berjamaah, kita minta, sudah, apa, terobosan yang dilakukan oleh Kapolri, yaitu, membuat PK kasus, Broto Suseno, mungkin juga, dalam kasus ini, karena itu adalah, eksklusif, yang dimiliki, di samping terbuka, tapi, melibatkan, pihak independen, apakah akademisi, supaya, karena ini kan, agak, agak masif ini, dan yang kedua, kalau memang, sudah ada, pemeriksaan etik, kepada Perdisambu, sesuai dengan laporan kami, kalau memang, sudah terang-benderang, segera dulu dipecat, jadi, mirip dulu, waktu ketua MK, Akil Mukhtar, jadi, etiknya jalan, kemudian, sudah, ketua MK dipecat, baru, pidananya jalan, gitu loh, sehingga, tidak lagi, psikologi, barrier psikologis, itu, kemudian ada, kemudian, supaya semua, saksi-saksi bisa terbuka, itu saja sih, oke, itu masukkan catatannya juga, baik, terima kasih, Bang Saur, terima kasih sekali, yang sudah bergabung bersama kami, bersama kami, dan juga Pak Wahyu, dari Kompoldas, terima kasih, selamat pagi, salam sehat, Bang Saur, dan juga Pak Wahyu, salam sehat, berdeka, berdeka, terima kasih,